Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kecerahan semangat kita Menjaga semangat juang kita Menjaga semangat amar ma'ruf nahi mungkar kita Di dalam rangka membela Islam kita Membela bangsa kita Membela umat kita Dan membela negeri kita Negara tercinta kesatuan Republik Indonesia Amin Saya ucapkan Syukran cazakumullah khairan kepada seluruh struktur Kepada seluruh anggota Dan seluruh simpatisan harusah sunyah untuk masyarakat islami yang saat ini sudah hadir Kami ucapkan juga ahlan wasahlan Kepada seluruh aparat Baik dari tingkat RT, tingkat RW, Muspika Taman Sari, dari Kecamatan, dari Danrem, dari MUI Kita ucapkan selamat datang kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak Yang saat ini dari kemarin sampai nanti Ikut serta dalam mensukseskan program tablik akbar ini Dan mensukseskan visi, misi tablik akbar ini Menjunjung tinggi, menjalankan, melaksanakan satu misi wajibnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam kesempatan kali ini saya ingin membacakan hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar R.A. Pernah suatu ketika Rasulullah S.A.W. datang kepada para sahabah Salah satunya yang hadir disana adalah Abdullah bin Umar R.A. Beliau mengatakan Ya maksyarul muhajirin Wahai para kaum muhajirin Ada lima hal Ada lima perkara Apabila kalian diuji oleh Allah S.W.T Apabila kalian ditimpakan musibah Dengan lima perkara tersebut Dan aku pun berlindung kepada Allah S.W.T Jangan sampai ini terjadi kepada kalian Ini hadis Menceritakan sebagian kondisi kehidupan Kondisi sosial dan kemasyarakatan Kondisi keagamaan di masyarakat kita Dan ini hanya sebagian kecil Dan mudah-mudahan Kedepan kita bisa berbuat banyak Bersama masyarakat Bersama umat Untuk membenahi semuanya Apa lima perkara itu yang pertama Tidak ada satu perbuatan keji Yaitu persinahan Di satu kaum Yang sudah dilakukan secara terang-terangan Kecuali Illa fasha fiha Kecuali akan terjadi Di dalam masyarakat tersebut At-taun Wabah penyakit taun Wal auja dan penyakit-penyakit yang lain Al-latilam takun mabot Fi aslafihim al-latinam mabot Yang tidak pernah terjadi Di waktu-waktu Di zaman-zaman Di kaum-kaum Di masyarakat-masyarakat Sebelum adanya Wabah perzinahan Di masyarakat Yang sudah terjadi sedemikian Rupa sampai dilakukan secara terang-terangan Dan kondisi kita saat ini Di masyarakat kita Di negeri kita saat ini Ini sudah terjadi Dimana perzinahan Dimana-mana Dilukalisir Bahkan juga dilindungi Orang-orang yang beramar ma'ruf Penai mungkar Untuk memberantas penyakit masyarakat Yang satu ini Justru Malah ditangkap-tangkapi Dipenjarakan Dikatakan sebagai teroris Dikatakan sebagai fundamentalis Dan dikatakan sebagai radikalis Ini ada Dan akibat buruknya pun Sudah mewabah Penyakit-penyakit yang sebelumnya Tidak dikenal Sekarang banyak Kemudian yang kedua Kata Rasulullah SAW Walam yang kosulmik Yala walmizana Dan tidaklah Mewabah di satu kaum Kecurangan-kecurangan Dalam perniagaan Kecurangan-kecurangan Dalam perdagangan Salah satunya adalah Dengan mengurangi timbangan Atau kecurangan-kecurangan lainnya Pemalsuan produk Dan yang semacamnya Illa uhidu bisinina Wasidatil ma'unah Kecuali Pasti Allah SWT Akan timpakan kegersangan Allah SWT Akan timpakan Paceklik Wajauris sultani alaihim Dan Allah SWT Akan jadikan Orang-orang Zolim Yang akan memimpin-memimpin mereka Yang akan menjadi pemimpin Pemimpin mereka Dan ini pun kita sudah rasakan Dimana kecurangan-kecurangan Dalam perdagangan Kecurangan-kecurangan Dalam perniagaan Mulai dari Pemalsuan merk Pemalsuan isi Dan yang sejenisnya Ini sudah terjadi Dan akibat buruknya pun Sudah terjadi Yaitu Allah SWT Takdirkan Orang-orang Yang zolim Memimpin Negeri ini Semakin hari Semakin Semakin mencegik Semakin hari Semakin rumit Masalah di negeri ini Sedikit-sedikit Pacak Sedikit-sedikit Pungutan Sedikit-sedikit Iuran Sedikit-sedikit Retribusi Dan yang semacamnya Yang pada akhirnya Ini pun akan Mempersulit Dan akan menjadi Tanggungan Konsumen Selain menjadi Tanggungan Para pengusaha Para pedagang Dan yang semacamnya Kemudian yang ketiga Walam Dan tidaklah Ketika sudah terjadi Wabah Orang-orang Kaya Tidak mau Mengeluarkan Zakatnya Orang-orang Yang sudah berharta Tidak mau Mengeluarkan Zakatnya Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tahan Air hujan Dari langit Walau Lalbaha'imu Lam yum Toru Seandainya Bukan karena Bina petang ternak Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Menurunkan Hujan Ya Dan ini Terjadi Dimana Telah terjadi Wabah Orang-orang Kaya Orang-orang Yang sudah memiliki Harta Mereka Para pedagang Mereka Para petani Mereka Tidak mau Membayar Zakatnya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya Tidak karena Karsis sayangnya Terhadap Binatang ternak Kita pun Sudah tidak kebahagian Diberikan hujan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita jangan melihat Bogor Sebagai kota hujan Kita jangan melihat Di daerah sekitar kita Jabodetabek Yang memang Curah hujan Cukup tinggi Tapi kita lihat Ketimur Ke Jawa Tengah Ke Jawa Timur Bagian Sebagian Jawa Barat Sekarang terjadi Kekeringan Dimana mereka Musim Tanam Sudah dilakukan Penanaman padi pun Sudah dilakukan Tapi Suplai Air Kurang Dan ini Merupakan Akibat buruk Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan Kepada Masyarakat Yang sudah Terjadi Wabah Tertahannya Mereka tidak Mau membayar Zakat Kemudian Yang keempat Rasulullah S.A.W. Bersabda Walam yang kudu Ahdallahi Wa ahdara Sulihi Dan Tidaklah Terjadi Rusaknya Perjanjian Antara Kaum Muslimin Dengan Janji Yang sudah Diberikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Setelah Mereka Sudah Mengatakan Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa asyadu Anna Muhammad Rasulullah Tetapi Mereka Jauh Dari Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Illa Salat Allah Alayhim Aduwan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Jadikan Musuh Musuh Mereka Menguasai Mereka Fa'ahudu Ba'do Amwalihim Fa'ahudu Ba'doma Fi Aidihim Dan Mereka Mengambil Apa-apa Yang ada Di tangan Mereka Negeri Kita Negeri Yang terkenal Subur Negeri Yang terkenal Makmur Semuanya Ada Di permukaan Bumi penuh Dengan Tumbuh-tumbuhan Suplai Beras Ada Suplai Sayur Mayur Ada Dalam perut Bumi Juga Seluruh Sumber Daya Alam Ada Di dalamnya Ada Nickel Di dalamnya Ada Emas Di dalamnya Ada Biji Besi Terima Tetapi Saat Yang menikmati Yang membawa Yang meniagakan Dan Yang menikmati Semua itu Bukanlah Orang Indonesia Sendiri Tetapi Yang menikmati Adalah Orang-orang Kafir Amerika China Jepang Dan yang lain Sebagainya Bahkan Yang seharusnya Kita menjadi Suadaya Pangan Sekalipun Ternyata Banyak Sekali Suplai Beras Suplai Buah-buahan Itu diambil Dari Luar negeri Dari Thailand Dari Vietnam Dari California Dari bagian wilayah Amerika Dan Yang lain Sebagainya Ini Padahal Seharusnya Kita Cukup Untuk Mencukupi Kebutuhan Masyarakat kita Mencukupi Kebutuhan Negeri ini Tapi Ternyata Ini tidak cukup Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Musuh-musuh Islam Musuh-musuh kita Menguasai negeri ini Dari ekonominya Keuangannya Bahkan Pertahanannya Sosial Budayanya Bahkan Ideologinya Sekarang pun Sudah mulai Masuk Ideologi-ideologi Kafir Ideologi-ideologi Komunis Yang masuk ke Wilayah Indonesia Ini dikarenakan Salah satunya adalah Ketika Kaum muslimin Sudah tidak lagi Mengindahkan Antara perjanjian mereka Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Yang kelima Yang terakhir Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Dan ketika Pemimpin-pemimpin Umat Islam Sudah tidak Sudah tidak lagi Menjadikan Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Sebagai hukum Yang Mengatur Beri kehidupan Beri kehidupan Mereka Maka Tidak menjadikan Terjadi permusuhan Terjadi permusuhan Sebagaimana yang Saat ini kita Ketahui Antar partai Terjadi permusuhan Antar anggota Masyarakat Terjadi permusuhan Antar pemain Politik Terjadi Permusuhan Bahkan Bahkan sekarang Akhir-akhir ini Rakyat Dan pemerintah Pun Diadu Domba Ini Semuanya Terjadi Karena Kita Karena Masyarakat Kita Karena kaum muslimin Mayoritasnya Khususnya Pemimpin Kaum muslimin Sudah Tidak lagi Menjadikan Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Acuan Hukum Dan Masyarakatnya Sudah Tidak menjadikan Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Acuan Hidup Untuk itu Semua ini Sudah terjadi Semua ini Sudah terjadi Dan Kewajiban Kita Saat ini Adalah Melakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar Karena Negeri ini Tidak akan Mungkin Tetap Utuh Negeri ini Tidak akan Pernah Merasakan Ada Rasa aman Tidak akan Pernah Ada Rasa nyaman Tidak Pernah Akan Ada Keadilan Dan Kesejahteraan Kecuali Masyarakatnya Para Pemimpinnya Semuanya Tunduk Dan Patuh Kepada Hukum Hukum Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Semua ini Tidak Mungkin Bisa Berubah Kecuali Ada Satu Upaya Besar Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Tidak Mungkin Bisa Berubah Kecuali Adanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Mengajak Masyarakat Untuk Kembali Kepada Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengajak Para Pemimpin Pemimpin Kita Untuk Kembali Kepada Hukum Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Membimbing Secara Bersama Sama Kita Belajar Secara Bersama Sama Kita Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Dari Pembelajaran Kita Secara Bersama Sama Dan Kita Da'wah Dalam Bentuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Ini Adalah Merupakan Kewajiban Ini Adalah Merupakan Keperuntungan Dan Inilah Tuntutan Dan Tuntunan Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Kita Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Waltakum Pastikan Setiap Kita Mingkum Masuk Bagian Dari Sebuah Organisasi Dari Sebuah Ormas Dari Sebuah Komunitas Yang Melakukan Satu Amal Besar Ya Murun Nabil Ma'ruf Wa Yan Ha Nanil Mungkar Jadi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Kewajiban Setiap Individu Kaum Muslimin Ayatnya Waltakun Pastikan Diri Kalian Mingkum Masuk Dalam Bagian Sebuah Komunitas Ya Murun Nabil Ma'ruf Wa Yan Ha Nanil Mungkar Yang Menjalankan Program Program Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Jadi Kalau Belum Di antara kita Ada yang Belum Masuk Dalam Sebuah Komunitas Organisasi Ormas Yang Menyerukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini Segera Mendaftar Kemanapun Silahkan Mana yang Anda Pilih Kalau disini Saya Tawarkan Menjadi Satu Bagian Komunitas Besar Haruka Sunniah Untuk Masyarakat Islami Untuk Bersama-sama Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Kemudian Kita tadi Sudah Dapati Dimana Kondisi Kita Saat ini Jauh Dari Tuntunan Allah Dan Akibat Buruknya Sudah Menimpa Negeri Ini Dan Akibat Buruk Ini Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata Cabut Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata Hilangkan Kecuali Dengan Kembalinya Kita Kepada Allah Subhanahu Wata Maka Kewajiban Kita Adalah Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata Secara Bersama-sama Dan Ini Semuanya Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dengan Cara Yang Damai Perlahan-lahan Kita Membimbing Satu Demi Satu Satu Kota Satu Wilayah Kemudian Mereka Akan Kita Ajak Bersama-sama Untuk Meniti Jalan Yang Telah Disediakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sirotul Mustaqim Kemudian Iwafillah Rahim Berkenaan Dengan Itu Pula Saya Ingin Mengingatkan Diri Saya Pribadi Dan Juga Ihwah Sekalian Apa Yang Telah Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Di Saat Kondisi Umat Sudah Sedemikian Parah Di Saat Umat Sudah Sedemikian Rusak Ketika Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Ditanya Oleh Seorang Sohabah Diceritakan Dari Abu Said Al-Hudri Rasulullah Sallallahu Sallam Ditanya Setelah Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Perihal Umat Di Masa Yang Akan Datang Akan Terjadi Umat Umat Yang Rusak Yang Jauh Dari Tuntunan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ma'ruf Dianggap Mungkar Yang Mungkar Dianggap Ma'ruf Ini Umat Sudah Begitu Rusak Sebagaimana Yang Kita Saat Ini Alami Yang Baik Seakan Buruk Yang Buruk Seakan Dilihat Baik Yang Mengajak Kebaikan Dianggap Orang Orang Yang Anarkis Orang Orang Yang Fundamentalis Sementara Orang Orang Yang Mengajak Kepada Kemungkaran Dikatakan Inilah Orang Orang Yang Moderat Dan Itu Sudah Terjadi Siapa Mereka Yang Paling Abrol Siapa Mereka Yang Paling Baik Siapa Yang Paling Mulia Di Sisi Allah S.W.T Maka Ketika Rasulullah S.W.T Ditanya Ayu Nasi Abrol Siapa Di Antara Di Zaman Seperti Itu Rasulullah S.W.T Menjawab Muminun Orang Yang Beriman Kolobnya Hatinya Beriman Hatinya Berucap Hatinya Beramal Mulutnya Pun Mengatakan Aman Nabilah Kemudian Amal Keseharianya Dia Pun Menunjukkan Sebagai Seorang Yang Beriman Kepada Allah S.W.T Bukan Hanya Iman Di Bibir Kemudian Dia Menyalahi Janjinya Dengan Allah Dan Rasulnya Beriman Muminun Mujahidun Bukan Hanya Mereka Yang Mengatakan Aman Nabilah Beriman Kepada Allah Tapi Mereka Pun Mujahid Fisafilillah Bi'amwalihi Wa'anfusihi Dia Jihad Di jalan Allah S.W.T Baik Dengan Hartanya Maupun Dengan Raganya Dia Berikan Hartanya Untuk Allah S.W.T Untuk Pemilaan Terhadap Agama Allah S.W.T Untuk Memperbaiki Negerinya Untuk Memperbaiki Umatnya Untuk Memperbaiki Bangsanya Jihad Dengan Amwalnya Dan hari ini Kita sudah Buktikan Untuk Siap 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 Tapi Pagi ini Saya Belum Siap Membawa Apa Yang Diminta Oleh Panetia Ini Harus Dibuktikan Ya Bi'am Walihi Wa'anfusihi Raganya Pun Harus Senantiasa Siap Ketika Diajak Untuk Tablik Akbar Datang Ketika Diajak Untuk Jawlah Da'wah Datang Ketika Diajak Untuk Program Amar Maruf Nahimungkar Siap Ongkos Sendiri Perangkat Dengan Kendaraan Sendiri Makan Dengan Biaya Sendiri Ya Dan Dia pun Datang Dengan Badannya Bukan Hanya Sekedar SMS Ataupun Hanya Sekedar Memberikan Motivasi Kepada Yang Lain Kemudian Dia Absen Dan Tetap Ada Di rumah Ya Di saat Ini Yang Paling Utama Adalah Mereka Yang Berjihad Fisabilillah Bi'am Walihi Wa'an Fusihi Siap Semuanya Ini Yang muda-muda Harus Lebih Siap Daripada Kami-kami Yang Mudanya Enggak Semudah Antom Sekalian Ya Harus Lebih Siap Dan Lebih Sikap Di Dalam Menerima Instruksi Menerima Arahan Untuk Senantiasa Beramar Maruf Nahimungkar Demikian Sambutan Dan Sekaligus Pengingat Dari Saya Insyaallah Kita akan Mendengarkan Para Asatir Setelahnya Ada dari MUI Ada Ustadz Abdil Wahid Dan ada Ustadz Sarbini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mencatat Amal 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 Baik Kita Di Pagi Hari Ini Dan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Pemahaman Kita Akan Apa Yang Hari Ini Sudah Kita Dapatkan Kemudian Kita Senantiasa Mengamalkan Dalam Keseharian Kita Beramar Dalam Menjaga Keutuhan Islam Dan Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menjadikan Negeri kita Negeri Yang Makmur Yang Sejahtera Gemah Ripah Loh Jinawe Adem Ayem Tentrem Totorah Harjo Balcatun Toyibatun Warabun Wafur Amin Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu Wassalamu Ala Nabiyina Wa Habibina Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Waman Tabi'ahum Bi ihsan Ila Yawm Iddin Qala Allah Ta'ala Fil Quran Al-Karim A'udhu Billahi Min Assyaitan Ar-Rajim Ya Ayuhal Lathina Aman Taqullah Haqqa Tukatih Wala Tamutun Illa Wa Antum Muslimun Para ustad Para ulama Aparat Bapak RW Yang kami hormati Ikhwah Wa akhwati Fillah A'azan Yallahu Wa iya'kum Pada hari ini Kita mengingat Kembali Tentang Wajibnya Amrubil Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar Amr Ma'ruf Dan Nahy Munkar Wajib Bagi Setiap Kaum Muslimin Sebatas Semaksimal Kesungguhan Dan Kesanggupan Pribadinya Masing-masing Jangan Sampai Ada Keraguan Sedikit Pun Bahwa Ini Tidak Wajib Sebelum Kita Melaksanakan Aksi Bela Islam Aksi Bela Negara Kita Akan Disubahatkan Dan Disahwatkan Disubahatkan Bahwa Ini Sebuah Kesalahan Besar Disahwatkan Jangan Pergi Kau Akan Meninggalkan Duniamu Ketika Melaksanakan Aksi Bela Islam Aksi Bela Negara Kita Akan Terus Disubahatkan Dan Disahwatkan Disubahatkan Ini Aksi Yang Salah Salah Besar Perkumpulan Kebun Binatang Sepertinya Untung Baru Dibilang Sepertinya Artinya Kita Bukan Binatang Tapi Kalau Seperti Perkumpulan Manusia Maka Yang Berkumpul Pada Hari Ini Adalah Saya Enggak Bilang Begitu Tapi Alhamdulillah Kita Lepas Dari Subahat Itu Dan Setelah Ikut Aksi Itu Kita Masih Terus Disubahatkan Dan Disahwatkan Kalian Belum Cukup Ilmu Maka Belajar Dulu Baru Kalian Akan Tahu Ilmunya Kapan Aksinya Karena Ilmu Tak Akan Habis Sampai Kita Mati Ilmu Tak Akan Habis Sampai Kita Mati Berarti Kita Tidak Pernah Beraksi Untuk Bela Islam Dan Bela Negara Kita Maka Sudah Menjadi Kewajiban Indonesia Raya Bersyukur Kepada Para Ulama Seluruh Aparat Bersyukur Kepada Para Ulama Karena Kalau Bukan Ulama Dan Para Santrinya Tidak Ada Yang Membela Negara Ini Jangan Diragukan Wajibnya Amar Bela Islam Dan Bela Negara Kita Semua Telah Hafal Tahu Dan Dituntut Untuk Mengimani Satu Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah Fussilat Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Wa Man Ahsan Kowlan Mimman Da'a Ilallah Wa Amila Saliha Wa Kala Innani Minal Muslimin Ayat Ini Merupakan Ayat Istifham Ingkari Allah Bertanya Yang Tidak Ada Jawabannya Pasti Pasti Itu Allah Menyangkal Seluruh Jawaban Allah Bertanya Dan Pasti Sebuah Kepastian Dari Pertanyaan Allah Subhanahu Wata'ala Siapakah Yang Lebih Baik Perkataannya Daripada Orang-orang Yang Menyuruh Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Tidak Ada Tidak Ada Wa Amila Saliha Tidak Ada Tidak Ada Yang Lebih Baik Dari Mereka Wa Kala Innani Minal Muslimin Bukan Hanya Dia Mengatakan Dia Seorang Muslim Tapi Dia Ikut Membela Islam Dia Ikut Membela Pedoman Islam Pedoman Kau Muslimin Tidak Ada Yang Lebih Baik Dari Mereka Miman Da'a Ilallah Wa Amila Saliha Wa Kala Maka Jangan Ragu Sedikitpun Keraguan Di Dalam Jiwa Kita Ini Sebuah Kecelakaan Besar Kecelakaan Yang Amat Besar Amar Ma'ruf Nahimungkar Merupakan Bagian Utama Utama Dalam Da'wah Ini Kalau Kita Mengimani Ayat Ini Maka Amar Ma'ruf Nahimungkar Bagian Utama Dari Ayat Ini Lihat Satu Ayat Yang Senantiasa Dikumandangkan Oleh Khatib Jum'at Dalam Nimbarnya Dalam Khutbahnya Jarang Ditinggalkan Karena Ini Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Surah Al-Imran Ayat Yang Ke-102 103 104 Yang Tadi Sudah Sempat Diucapkan Oleh Ustaz Fatih Rangkaian Untayan Kalimat Yang Indah Diabadikan Dalam Al-Quran A'udzubillahimunas Syaitanir Rajim Ya Ayuhal Lathina Amanu Ittaqullaha Ittaqullaha Hakkatu Qatih Wala Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Sebenar Benarnya Takwa Dan Jangan Sekali Kalian Mati Karena Mati Cuma Sekali Illa Wa Antum Muslimun Bagaimana Menjaga Esensi Takwa Bagaimana Kita Menjaga Supaya Mati Kita Dalam Islam Allah Menjawab Di Ayat Setelahnya Fi'il Amr Di Ayat 102 Ini Adalah Fi'il Amr Yang Pertama Fi'il Amr Di Rangkaian Ayat Yang Berikutnya Di Ayat 103 Kalau Kita Mau Mati Dalam Islam Mau Menjaga Esensi Takwa Dalam Diri Dan Jiwa Kita Kita Berpegang Teguh Kepada Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berpegang Teguh Kepada Sunnah Rasulullah S.A.W S.A.W Iktasimu Bi'hablillahi Jami'ah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Setelah Walatafarruku Janganlah Kalian Bercerai Berai Berpecah Belah Kalau Kita Sudah Dipecahkan Oleh Teritori Kita Bersyukur Islam Mempersatukan Kita Dalam Bumi Nusantara Walaupun Sudah Ada Penggalan Penggalan Yang Terpecah Juga Islam Yang Menyatukan Kita Yang Dari Maluku Datang Ke Bogor Untuk Meniti Ilmu Islam Yang Dari Irian Datang Ke Bogor Untuk Meniti Ilmu Islam Jadi Pak Abdul Muiz Alhamdulillah Santri Kita Dari Seluruh Indonesia Dan Mereka Kenal Bapak Sebagai RW Mereka Berterima Kasih Betul Bahwa Bapak Menjaga Lingkungan Pendidikan Ini Kita Berterima Kasih Kepada Bapak RW Terima Kasih Betul Bapak Dapat Menjaga Lingkungan Pendidikan Kita Yang Menyatukan Indonesia Kita Kalau Nanti Ada Upaya Untuk Mencerai Beraikan Indonesia Kita Ingat Bogor RW Pendidikan Islam Siap Bela Indonesia Harus Siap Dan Fi'il Amr Yang Selanjutnya Pada Hari Ini Kita Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwana Kita Bukan Hubungan Darah Tidak Ada Hubungan Nasab Lahir Dimana Bapak Ibu Orang Mana Kita Dijadikan Ikhwan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kanan Dan Kiri Enggak Merasa Ini Saudaranya Sendiri Ini Saudara Kita Semua Walaupun Kita Datang Dengan Kendaraan Berbeda Dari Daerah Asal Yang Berbeda Kemudian Fi'il Amr Yang Berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merangkainya Di Ayat Yang Ke-104 Hendaklah Ada Wajib Ada Dari Kalian Ummatun Yadu'una Ilal Khair Da'a Ilal Khair Ya'muruna Bilma'rufi Wayanhauna Anil Mungkar Orang-orang Yang Senantiasa Melakukan Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Selalu Dicemoh Baru Niat Saja Sudah Diledekin Ketika Melakukan Kadang Ditimpukin Selesai Melakukan Dibilang Orang Bodoh Gak Punya Ilmu Maka Kita Sabar Karena Kita Hanya Melaksanakan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Duduk Menyiapkan Materi Untuk Bedah Buku Yang Hadir Cuma Lima Orang Yang Hadir Cuma Enam Orang Target nya 29 Orang 25 Tiba-tiba Sakit Sudah Mempersiapkan Ayat Dan Hadis Kalimat Diuntai Sedemikian Rupa Ada Yang Mengatakan Ustad Mana Kamu Pengajian Dimana Ustad Mudah Mudah Banget Apa Itu Ustad Giliran Ustad Yang Isi Tua-tua Tetap Aja Bilang Begitu Ustad Tua-tua Banget Jadi Maunya Ustad Yang Gimana Ini Tantangan Para Pengusung Amar Ma'ruf Nahimungkar Tantangan Dan Ini Merupakan Ciri Manusia Unggulan Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat Selanjutnya Surah Al-Imran Ayat Yang Ke-110 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kita Karakteristik Para Sahabah Yang Dilahirkan Di Kelompok Manusia Manusia Jahiliah Pada Abad Itu Tapi Mereka Siapa Mereka Kalian Adalah Manusia Manusia Terbaik Yang Dilahirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarkan Dari Keadaan Kaum Yang Seperti Itu Jahiliah Pada Saat Itu Apa Ciri Unggulan Mereka Apa Ciri Bahwa Mereka Manusia Terbaik Mereka Senantiasa Amar Ma'ruf Nahim Munkar Kecelakaan Pasti Sebuah Kecelakaan Akan Kita Rasakan Waliyadubillah Kalau Kita Mematikan Dari Jiwa-jiwa Kita Sifat Amar Ma'ruf Nahim Munkar Kalau Kita Mematikan Dari Jiwa-jiwa Kita Sifat Amar Ma'ruf Nahim Munkar Seorang Ulama Ditanya Ya Syih Anak Saya Susah Banget Bangun Tidur Subuh Untuk Diperintahkan Solat Solat Subuh Kata Syihnya Bilang Kalau Rumah Ibu Terjadi Kebakaran Ibu Apain Anak Ibu Yang Lagi Tidur Wah Saya Paksa Saya Bangunin Kalau Perlu Saya Siram Saya Tarik Tangannya Kalau Anak Ibu Mau Dijebloskan Kedalam Neraka Bagaimana Sikap Saya Paksa Paksa Waktu Solat Subuh Paksa Yang Sudah Punya Anak Laki-laki Dia Wajib Ke Masjid Sesuai Dengan Perintah Rasulullah S.A.W. Paksa Lihat Yang Sebelah Anaknya Kalau Masih Tidur Juga Paksa Siapa Yang Sebelah Anak Istri Yang Sudah Punya Istri Kadang Sudah Dibangunin Dia Sudah Bangun Padahal Masih Nanya Sudah Adhan Ya Allah Kita Sudah Selesai Solat Subuh Dia Masih Nanya Ini Amar Ma'ruf Nahim Munkar Kalau Ini Mati Dari Jiwa Kita Pasti Kecelakaan Musibah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akan Datang Kepada Kita Ini Hal Kecil Sekali Dimulai Dari Rumah Kita Sepele Sekali Anak Dan Istri Kita Sepele Sekali Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam surah Al-Ma'idah Ayat Yang Ke 78 Dan 79 maksudnya, kita gak jelas nih maksiat mereka dan mereka melampaui batas, Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, kanu mereka layatanahawna ammungkarin fa'aluh mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi diantara mereka itulah sebab mereka lu'in dilaknat oleh Allah SWT kalau meninggalkan dakwah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kita yang menerima kita yang menerima agab dari Allah SWT kita yang menerima laknat dari Allah SWT kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kita melaksanakan dakwah yang bahagia siapa? sampai binatang di lautan, ikut bahagia bukan hanya orang yang mencemooh kita bukan gak usah kita pandang gak perlu kita ingat kata-kata mereka, kita terus berjuang kita terus berdakwah akan dikatakan nanti pada waktunya lihat kamera akan tersorot kepada mereka pada waktu aksi mereka akan mengotori lingkungan kita mereka akan membuang sampah sembarangan jangankan negara jangankan negara rumput aja dijaga rumput tidak terinjak bayangkan ribuan jutaan orang berkumpul rumput saja dijaga ini bukti bahwa mereka tidak main-main mereka ingin bela negara kita ikut dikata-kata mereka bersyukur kepada Allah SWT pada saat itu kita diletakkan untuk membuktikan Islam rahmatan dil alami dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari dakwah dan jihad bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar Rasulullah SAW hanya menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi ini Rasulullah SAW hanya menyampaikan tidak ada kalimat yang lebih daripada itu dia tidak peduli dirinya dilecehkan tidak peduli sahabat-sahabatnya dibunuh tidak peduli sahabat wanitanya dibunuh tidak peduli dunia ditinggalkan oleh mereka mereka hanya menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalian akan bahagia kita tahu semua di India bukan hanya berhala yang kita dengar di cerita-cerita terukir dalam sejarah Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim AS menghancurkan berhala-berhala Nabi Muhammad SAW dan kaumnya menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah bukan hanya cerita dalam Al-Quran di India pada saat ini bukan hanya patung yang disembah ada yang menyembah tikus sampai satu kuil isinya hanya tikus dan tidak boleh membunuh tikus di kuil itu karena apa? itu sumber rezeki bagi kehidupan manusia bayangkan mereka datang ke sana berbondong-bondong membawa nasi kuning bahasa kita musimnya nasi kebuli dipersembahkan kepada para tikus dan ini nyata ini nyata bukan dongeng dalam Al-Quran ini nyata berhala mereka kalau dibuat dari roti dibuat dari emas dibuat dari tukang tukang yang membuatnya rapih masih oke lah masih kita mengatakan layak ini patungnya orang soleh tapi kalau tikus sudah disebah dimana pri kebinatangan tikus dimana pri kebanusiaan kita sebagai penyembah waliyadhubillah maka Islam datang untuk membuktikan menerapkan menegakkan kalimat la ilaha illallah mengeluarkan manusia dari kebodohan mereka menyembah binatang bersyukur dilaknat oleh Allah SWT kalau tidak dilaknat mereka terus berada di bawah kaki sang tikus kalau kita di bawah kaki sang penguasa masih mending di bawah kaki sang tikus kalau ada yang cinta sama marmut oke lah cinta sama tikus bagaimana yang kita disunahkan untuk membunuh dia tapi ada yang menyembah mereka sapi lewat di jalan raya lampu merah mungkin dilabrak tapi kalau sapi lewat jangan dilabrak jangan disuruh minggir ini berhala kita ini Tuhan kita ini sumber rezeki kita bayangkan dimana akalnya kalau bukan disini atau disini ini sudah hilang semua maka Islam datang orang-orang yang melakukan amar ma'ruf datang orang-orang yang berjihad datang untuk mengeluarkan sifat kebinatangan mereka penyembahan binatang yang dilakukan oleh manusia agar mereka menjadi manusia seutuhnya mereka gak mau masuk Islam silahkan asal anda jadi manusia seutuhnya asal anda jadi manusia seutuhnya jangan sembah binatang jangan sembah binatang maka lihat balasan Allah SWT kepada orang-orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah SWT yang pertama wangi darahnya itu bau darahnya seperti minyak misak Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad waladhi nafsi biadih la yuklamu ahadun fi sabirillah demi Allah kata Rasulullah SAW demi idrat yang jiwaku berada di tangannya la yuklamu ahadun fi sabirillah tidak terluka sedikit seorang yang berjihad fi sabirillah wallahu a'lam biman yuklamu fi sabirillah dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya ya Abu Fadil ya Allah maha tahu yang terluka di jalannya siapa mudah-mudahan luka-luka kita dibalas dengan bau misik darah kita oleh Allah SWT kecuali darah itu akan datang akan hadir pada hari kiamat al-laun warnanya launuddam warnanya warna darah ya Pak darah mujahid warnanya itu warna darah war-rih rihul misak dan baunya bau minyak misak seorang ulama abad ini saya tidak sebutkan namanya dia menceritakan dalam bukunya ada secari kertas ketika dia berjihad bersama-sama seorang yang gugur di medan jihad ada secari kertas dalam sakunya ketika dia bersama-sama berjihad lantas ketika gugur temannya darahnya itu ngucur ke pakaian dia sampailah secari kertas itu darahnya itu membasahi secari kertas tadi berlalu dua bulan dua bulan telah berlalu jenazah sang mujahid telah dikuburkan dia menemukan kembali secari kertas tadi dan tidak bau darah sedikitpun yang dia dapatkan bau misak subhanallah yang dia dapatkan bau misak kemudian balasan yang kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala mujahid bagi mujahid rasulullah sallallahu bersabda tidak ada dua hal dua hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua hal ini ada dua tetesan dan ada dua bekas tetes apa ini dan bekas apa dua ini yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua tetesan darah yang mengalir di jalan Allah subhanahu wa ta'ala artinya tetesan darah sang mujahid fi sabirillah wa ammal atharan ada pun dua bekas fa atharun fi sabirillah dua bekas berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ingat ad-da'wah amar ma'ruf bagian dari da'wah dan jihad bagian dari amar ma'ruf berarti jihad itu bagian dari da'wah kalau ada yang bertanya ya ustaz kapan kita jihad antum selama ini kita selama ini di lembaga jihad di lembaga da'wah kalau ada motor kita yang terkena blok debu karena ngisi kajian dirumpin ranca bungur gunung sindur gunung-gunung yang lain itu bekas fi sabirillah jangan ragu itu kalau bisa diabadikan dalam museum diabadikan sayang gak masuk video tadi ustaz patih motor-motor sang mujahid yang gak dandan sebelum masuk video gak dandan mereka sebelum masuk video DPK DPC DPRT yang menyebarkan brosur bangga menjadi anggota hasmi kita ada di lembaga fi sabirillah kita hanya membuktikan bahwa jiwa kita yakin dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yakin dengan hadis Rasulullah s.a.w. kita bukan manusia berilmu seperti mereka kita hanya membuktikan iman kita segini ilmu kita segini kita hanya sanggup menyebarkan brosur jangan ragu dan asar yang kedua dan bekas kita melaksanakan faraid kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga mujahid ruh-ruh mereka ada di paruh-paruh burung di surga nanti sebelum mati mereka tetap ada di situ sebelum nanti yaumul qiyamah sesudah mati maksudnya sebelum dibangkitkan di yaumul qiyamah mereka para mujahid asyuhada fi sabirillah mereka sudah ada di sana Rasulullah s.a.w. bersabda inna arwah asyuhada fi jawfi toiri khudarin laha qanadil mu'allakatun bil'ars sesungguhnya arwah orang-orang yang mati syahid ada di paruh atau di kerongkongan burung-burung hijau di jannah Allah subhanahu wa ta'ala lihat di mana letaknya ada pelita-pelita yang tergantung di bawah ars Allah subhanahu wa ta'ala bergelantungan di pelita-pelita itulah burung-burung itu pindah dari satu pelita ke pelita yang lain arwah para syuhada tasrahu minal jannati haifu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala' ilaihim rabbuhum ittila'atan faqal lihat mereka berpindah-pindah dari satu pelita ke pelita lainnya di surga kemudian tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka hal tashtahuna sya'an arwah para syuhada ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kalian meminta sesuatu apa yang kalian mau kata Allah subhanahu wa ta'ala faqaluh mereka berkata ayya sya'in nashtahi wa nahnu nasra minal jannati haitu syi'na sesuatu apalagi Allah yang kami mau kami sudah berkeliling di surga sebagaimana yang kami mau kami mau kemana dianterin oleh burung-burung tadi fafa'ala bihim dhalik tala tamarat sampai Allah mengulang kata-kata itu apakah kalian mau meminta sesuatu sampai tiga kali Allah mengulang akhirnya arwah para mujahidin menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah belum juga meninggalkan mereka dan mereka akhirnya meminta sesuatu ya Allah karena Allah masih menunggu mereka meminta sesuatu ya Allah satu yang kami pinta engkau kembalikan kami ke dunia biar raga kami terbunuh di jalanmu ya Allah hanya itu pinta mereka karena mereka sudah tahu dalamnya surga seperti apa tinggal menunggu waktu masuknya saja dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka sudah bergelantung bergelantung yang atap gantungannya adalah arsa Allah subhanahu wa ta'ala maka kaudi iyad rahimahullah mengatakan al-arwah ruh-ruh mujahid semua ruh tidak gugur ruh tidak gugur ketika manusia meninggal dunia ruhnya tetap merasakan nikmat atau tetap merasakan azab telah banyak ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan athar hadis Rasulullah s.a.w. telah menerangkan hal ini salah satunya adalah bukti bagi kita Fir'aun dan para pengikutnya yuk rodun nar guduan wa asiya Fir'aun dan para pengikutnya di alam barzah diperlihatkan pagi dan petang hari nanti siksaan yang akan mereka dapatkan adalah di sini kadang-kadang kita suka bahagia pagi-pagi tanggal tua dapat SMS selamat PT.Mtronic memilih nomor anda sebagai pemenang 75 juta rupiah walaupun bohong tapi nyengir dikit ya elah udah dia buat lu aja tapi kita ada senyum sedikit senyum tahu ini bohong bayangkan kalau setiap pagi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ke whatsapp whatsapp kita jannah jannah kita sebagai mujahid tapi itu gak mungkin gak mungkin dan itu hanya mungkin dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mungkin Allah memberikan rasa kepada mereka siapa mereka? arwah syuhadat arwahnya para para syuhadat kemudian selanjutnya wa yuzawwaju minal huril in para syuhadat itu dikawinkan dengan bidadari-bidadari ini tidak bohong jadi yang belum sempat nikah atau kawin di dunia yang sudah aja mau banget apalagi yang belum nanti Allah yang akan mengawinkan kemudian wa yujaru min athabil qabr adab kubur dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para syuhadat adab kubur dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para dari para syuhadat Rasulullah s.a.w. menceritakan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaum muslimin banyak yang gugur di perang uhud dan Allah s.w. menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w. di mana keadaan tempat arwah-arwah syuhada uhud itu saat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka terap diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka tetap diberi minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka tetap diberi makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka punya tempat persinggahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka mengatakan ya layta ikhwanuna ya'lamun ma sona'allahu lana seandainya saudara-saudara kami mengetahui apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kami kata para syuhada uhud supaya mereka tidak zuhud dari jihad dan mereka tidak ragu tidak menjadi pengecut jiwa mereka ketika berperang bayangkan kalau seandainya ikhwah kami tahu apa yang diberikan Allah kepada kami supaya mereka tidak zuhud terhadap jihad zuhud terhadap dunia oke tapi zuhud terhadap jihad jangan walayankalwa indalharab dan jangan lari waktu berperang kalau komando sudah mengatakan maju maju kalau komando sudah mengatakan dakwah dakwah ustad sebentar ustad hapalan baru 29 juz satu juz lagi ustad baru saya akan terjun ke medan perang siapa yang berani jamin sore masih hidup 29 juz kita tidak ada artinya kalau kita menorak panggilan Allah subhanahu wa ta'ala karena siapa yang akan membalas yang akan membalas bukan selembar ijazah ingat ini yang akan membalas kita bukan selembar ijazah bukan sebuah sertifikat bukan sebuah status Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas amalan-amalan kita kalau Allah manggil kita masih ragu ini nasihat buat yang ngomong pribadi nih dan untuk kita semua kalau ada panggilan itu seruan itu untuk bela negara Indonesia terlebih untuk bela Islam jangan ragu kita jangan ragu sertifikat tanah tinggalin untung punya tanah dikasih dari yayasan belum dibikin sertifikat kalau kita yang sudah punya sertifikat tinggalin sertifikat gak akan memberi balasan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi balasan kepada kita ayat terakhir yang saya ingatkan dalam majlis yang mulia ini kalau tadi kita sudah mengingat kembali dan harus mengimani tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar jihad di sabilillah bela Islam bela negara ayat terakhir yang dikirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah as-saf dirangkai sedemikian indah pada ayat 10, 11, dan 12 wahai orang-orang yang beriman apakah kalian mau aku tunjukkan kata Allah subhanahu wa ta'ala ala tijaratin satu perniagaan tunjiku min azabin alim yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil siapa memanggil orang-orang yang beriman kalau kita beriman sekecil apapun keimanan kita berusahalah untuk terpanggil oleh ayat ini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan apa perniagaan itu tu'minu nabillahi wa rasuli beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wa sallam iman kepada Allah iman kepada rasulnya wa tujahidu nafisa bilillah bi amwalikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian kok Allah tiba-tiba nyebutin dengan harta kalian duluan iya saya pernah ingat ustaz muslim menyampaikan ketika saya santri beliau sampai sekarang kita semua masih santri beliau kata ustaz muslim orang lebih cinta sama hartanya daripada sama sama badannya bahkan sekarang lagi semuanya serba naik cabe naik BBM naik pajak STNK naik Alhamdulillah ada kabar baik bagi ibu-ibu ada satu yang gak naik uang belanja insyaallah gak naik orang lebih cinta sama harta daripada sama jiwanya pagi-pagi kalau lapar beli aja teh gelas bukan promosi ini Pak Jintis mana Pak Jintis Pak Jintis jualan teh gelas bukan kita promosi siang kalau udah lapar dikit beli promah kalau malam lapar lagi beli jamu tolak tolak angin jadi cukup 3 ribu biaya hidup satu hari takut apa bukan takut sakit tapi takut duitnya hilang Hasmi Panitia Tablik Akbar hari ini cuma menyuruh menyarankan menganjurkan tidak memajibkan kita mau ada kegiatan dakwah simpatik bagi peserta diharapkan bawa beras satu satu kilo kalian di rumahnya gak ada beras gimana kesini pakai motor bukan duit bensin kasih harga beras satu kilo kalau ada seruan infak jihad kita belum mampu ngangkat ini ngangkat itu apalagi ngangkat dompet kita mampu cuma masalahnya kita lebih sayang harta daripada badan kita padahal Allah tadi sudah menjelaskan arwah syuhada uhud ada dimana Allah yang menjamin rezeki mereka itu apa mereka bertempat tinggal dimana maka Allah katakan siap ini pak berkorban harta diulang lagi deh kayaknya agak kecil siap dakwah siap amar ma'ruf na'i mungkar siap aksi bela islam siap ikut aksi bela negara siap menginfakkan harta kita wah ini Ustaz Fatih kabar bahagia ini Ustaz Fatih saya pertama cuma receh-recehan Bapak siap keluarkan semua yang ada di kantong Bapak sekarang cuma ini yang saya punya ini Ustaz Fatih ini panggilan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan keimanan kita mungkinkah informasi tablik akbar ini sampai sebenarnya ke Amerika melalui radio streaming Fajri mungkinkah informasi tablik akbar ini telah didengar oleh pedagang-pedagang asongan yang bawa radio-radio Fajri disaku-saku mereka di atas dagangan asongan mereka tapi mereka gak punya ongkos untuk sini mungkinkah kartu dakwah kita sebenarnya jutaan eksemplar kita bisa sebar mungkinkah seragam kita untuk aksi bela Islam aksi bela negara ini kita lebih buat lebih cantik daripada itu cuma kita gak rela mengeluarkan 2.000 rupiah dari kantong kita mungkinkah masjid ini sebagai pusat peradaban Islam di kota Bogor di kabupaten Bogor di Bogor Raya kita harapkan lebih besar lagi daripada ini cuma kita masih ragu mengeluarkan dakwah kita dakwah amwal kita kalau kita dai gak usah ngeliat orang lain ya ustaz mungkin gak tahu nagi infak ke orang lain susah banget kita dai harga durian yang kita beli kemarin lebih besar mana dengan infak kita pada bulan ini tanya jiwa kita harga biayam bakso batagor cimol ini bukti keimanan kita kalau sampai nama dai dai hasmi terutama tidak tercantum namanya di daftar donatur hasmi sendiri siapa yang akan mengembangkan hasmi jangan mimpi orang lain mau berinfak kepada lembaga dakwah kita siap berinfak siap berinfak walaupun anda masih tulap siap berinfak bener nih kata ustaz Anas waktunya sudah habis tapi saya yakin duit kita belum habis untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saya tegaskan siap berdakwah siap amar ma'ruf nahi mungkar aksi bela Islam aksi bela negara infak sifisabilillah allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di awal tahun baru dalam rangka tawasawbil haq wa tawasawbil sabar tanpa saya menyebutkan orang-orang yang terhormat yang hadir di tempat yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah berikan semua kita catatan amal saleh di sisi Allah SWT sudah banyak materi yang sudah disampaikan oleh al-asatid dan mudah-mudahan semuanya menjadi titik-titik iman yang tumbuh dalam jiwa-jiwa kita sekalian untuk kembali berkembang yang tumbuh menjadi amal saleh yang akan dicatat sebagai keikhlasan menempati surga Allah SWT suatu hari ini dimulai dari kisah sebab tokoh-tokoh muda tadi sudah bikin semangat jadi semangatnya kita akan kemas dalam sebuah kisah yang ada di dalam tafsir Ibn Ketir kisah ini adalah kisah tentang seorang turjumanul Quran ahli tafsir yaitu Ibn Abbas radiyallahu anhumah ketika suatu hari ikrimah murid beliau melihat gurunya sedang menangis dan beliau lihat sedang memegang mushaful Quran kalau kita melihat diantara kita menangis atau ustaz kita menangis hampir sebagian kita berpikir mungkin ada masalah rumah tangganya atau ada barang yang hilang sebab kita sering juga ustaz-ustaznya hilang laptop, hp tiba-tiba ustaz Herman nangis datang-datang gitu ya hp-nya hilang misalnya tidak ikrimah rahimahullah ketika melihat sang imam sedang menangis beliau tidak memberanikan diri untuk mendekatinya tetapi masih berat karena tangisan sang guru masih dalam keadaan yang memilukan sampai akhirnya beliau tetap memberanikan diri untuk mendekat kepada sang guru dan bertanya apa yang menyebabkan kau menangis wahai putra Abbas dia bilang lembaran-lembaran ini yang membuat aku menangis ini tangisan seorang salih ini tangisan seorang mujahid ini tangisan seorang ulama tangisan yang membuatnya pedih karena khawatir apa yang dia bacanya tidak sesuai dengan apa yang dia amalkannya bukan karena hartanya yang hilang bukan karena anak cucunya yang tidak makan bukan karena ada sesuatu bagian dari dunianya yang tidak bisa dierai tapi karena ada sesuatu yang dia dapatkan di warakat ini yang tidak mampu dia amalkan khawatir jatuh kedudukannya di sisi Allah warakat apa lembaran apa yang dimaksud oleh Ibn Abbas radiyallahu anhuma ternyata ikrimah melihat lembaran-lembaran yang dibaca oleh Ibn Abbas adalah tentang suratul a'raf suratul a'raf terutama yang dimaksud di dalam lembaran ini adalah surah al-a'raf ayat 163 sampai 166 beliau bertanya kepada ikrimah kalau bahasa sekarang namanya elat engkau tahu desa elat ikrimah mengatakan ya aku tahu desa elat sebuah desa di pinggir pantai laut merah perbatasan antara kota Madian dengan Bukit Tursina beliau menceritakan tentang apa yang beliau baca dalam suratul a'raf itu di kota elat atau di desa elat saat itu penduduknya cukup makmur pekerja keras untuk dapat hidup mereka meraih rizki yang Allah berikan yaitu menyelam dan mengambil ikan-ikan yang ada di lautan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji desa itu dengan wahyunya bahwa hari Sabtu kalian tidak boleh mengambil ikan-ikan yang ada di lautan khusus waktu hari Sabtu adalah waktu beribadah penduduk desa elat waktu terus berlalu dalam keadaan menyabari diri ketika Sabtu mereka melihat ikan-ikan justru datang begitu melimpah dan berjoget-joget di pinggir-pinggir pantai merayu ini kesempatan saya hendak diambil atau di jari sedangkan selain hari Sabtu ikan itu malah tidak ada yang datang ke pinggir pantai mengambil ikan itu harus dengan jerih payah datang ke laut dan menyebur ke dalam pantai ke dalam lautan dan membutuhkan dana yang cukup banyak kesabaran terus berlanjut sampai beberapa tahun muncullah generasi baru yang mulai dibisiki oleh setan liberal ada setan liberal ya tafsir bebas mulai mentafsirkan di kepalanya mas ini satu dua asalnya ngumpet-ngumpet lagi asalnya satu dua mas yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala itu makannya saja kalau ngambilnya mancingnya jalanya gak apa-apa hari Sabtu jadi kalian cuma dilarang makannya hari Sabtu sekarang ambil saja hari Sabtu makannya hari Minggu gampang kan oke mulai masuk sang liberal di kepala dua orang itu mulai mentafsirkan tafsir wahyu wahyunya udah ditafsir-tafsirin ya masuk dua orang itu ngumpet-ngumpet kalau hari Sabtu pagi naro jala diambil hari Minggu makan hari Minggu kalau disalahin dibisikin eh saya gak salah saya ngambilnya itu hari Sabtu bukan makannya hari Sabtu kan gak boleh makan hari Sabtu ya gak bisa makan kalau gak ngambil dari mana logikanya ya makan yang dilarang hari Sabtu dilarang hari Sabtu akhirnya dua orang datang satu orang datang lagi satu orang terus berkembang dan tak ada satu orang pun yang memberikan nasihat justru yang memberikan nasihat malah ikut serta di dalam pergulatan ini besoknya awalnya memberikan nasihat ini dilarang ini haram besok kamu benar juga ya kayaknya masa sih kan yang dilarang kan hari Sabtu besoknya lagi kayaknya benar tafsir Antun saya sudah kaji lagi berdasarkan analisa penemuan baru pendapat Antun benar jadi gimana besok saya ikut ya tiga ikut besoknya lagi saya akan ajak keluarga saya ikut juga terus begitu berkembang ya dua akhirnya pecahlah keadaan menjadi tiga kelompok bagian kelompok pertama adalah kelompok yang tetap memimpin tafsir liberal dan mengamalkan tafsir liberal yang dilarang adalah memakan hari Sabtu ikan pun diambil dan dijala pada hari Sabtu kelompok kedua adalah kelompok yang tadinya melarang tetapi bosan pusing dan dia benar ikut serta dan akhirnya diam seribu bahasa tidak mau memberikan komentar terhadap orang yang melakukan pelanggaran kelompok ketiga kelompok aimanun kelompok baris kanan kelompok gerakan kanan yang tetap memperingatkan kedua kelompok itu untuk sadar bahwa ini adalah larangan dari Allah yang kalau dilanggar akan membuat negeri saat itu akan hancur dan mereka yang mengerjakan kepasikan akan berada dalam adab Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipercaya dakwah itu bahkan sang pendiam orang-orang yang diam orang-orang yang sudah enjoy dengan kenyataan tafsir baru yang dia dapatkan malah mengomentari sang amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan buat apa kau berikan nasihat mereka bukankah kau sudah katakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab Allah bukankah kau sudah pastikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman Allah buat apa lagi diberikan nasihat seperti tadi Ustaz Budul Wahid bilang bela Islam salah enggak bela Islam salah ya belajar ilmu mau diamalkan belum cukup ilmu betul sudah banyak ilmu belum juga diamalkan bilang belum cukup ilmu jadi kapan harus berbuat beramal begitu pasukan kiri gerakan kiri yang cuma mengomentari sang amar ma'ruf na'i munkar untuk diam jangan berkomentar karena mengomentari orang yang salah akan membuat mereka pun terganggu perekonomian mereka terganggu kehidupan dunia mereka terganggu kedamaian mereka terganggu keadaan mereka itu keadaan pasukan kiri gerakan kiri lalu sampai beberapa tahun kemudian keadaan terus berkurang para peramar ma'ruf na'i munkar semakin berkurang semakin ikut serta pada pendiam diri karena enjoy dengan kehidupan diam 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 semakin berkurang yang amar ma'ruf na'i munkar tiba-tiba di pagi hari para keluarga yang beramar ma'ruf na'i munkar melihat keadaan sepi pada hari sabtu tidak ada yang beraktifitas biasanya orang-orang yang melanggar hukum Allah dengan mengail ikan pada hari sabtu itu ramai di pinggir pantai pagi hari karena sudah menjadi budaya negeri bukan lagi satu dua orang budaya negeri akhirnya mereka menengok saudara mereka itu yang melakukan pelanggaran apa yang terjadi di kampung halamannya lihat ternyata tidak ada terdengar suara aktivitas sampai naik mereka ke pagar-pagar perbatasan namun yang terlihat sangat memilukan hati ternyata penduduk desa itu kan kita baru saja disampaikan ada kue lewat ke kue semua matanya jangan kan suruh nangis karena warakatul mushaf ya melihat kue saja semua harus berpaling lupakan kue dulu sini dulu faedahnya hilang ntar insyaallah enggak kehabisan tadi yang pagi juga udah pada banyak makan disitu kan tega juga masih dilihat dilirik juga kayaknya yang makan juga belum tentu semuanya yang dari luar kota yang luar kota baru pada dateng kan enggak tahu siapa yang makan tadi pagi itu ternyata penduduk desa yang tadinya pagi-pagi hari sabtu memancing dan mengail ikan mereka berubah menjadi kerah orang-orang yang hidup tidak mengenal mereka siapa mereka tetapi mereka tinggal di tempat orang-orang yang mengail pada hari sabtu sedangkan yang menjadi kerah tahu persis siapa yang datang pada saat itu yaitu teman-teman mereka nasab-nasab mereka yang selalu amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh para kerah itu kami adalah orang-orang yang pada hari sabtu selalu mengail ikan maka orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tadi menangis dan mengatakan bukankah aku sudah katakan kepada kalian Allah akan mengajab kalian Allah akan menghukum kalian mengapa kalian tak mau mendengarkan kelompok yang kedua yang diam mengatakan bukankah aku juga pernah katakan kepada kalian mengapa kalian masih mendakwakan orang-orang yang akan diazab oleh Allah ini padahal mereka sudah pasti akan diazab akan dihukum kata orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tadi dengan mengatakan mudah-mudahan selama mereka masih hidup Allah berikan hidayah untuk kembali ke jalan kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai itu lebih menyalangkan kami karena dengan begitu kami tidak melihat adab Allah yang memedihkan saudara-saudara kami keikhlasan yang luar biasa dari seorang amar ma'ruf nahi munkar bukan karena mereka mendapatkan jatah bukan karena mereka mendapatkan kalau mereka mendapatkan ikan akan mendapatkan sekian tidak atau karena nasab-nasab mereka sama tidak jauh tetapi mereka lebih senang kalau saudara-saudara mereka sesama Islam kembali ke jalan kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai atau kalau pun tidak toh pada akhirnya mereka tidak mau juga kembali ke jalan Allah mereka sudah punya hujah dihadapan Allah ya Rabbi tugas sudah dilaksanakan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kami bebas tugas dihadapan Allah tugas sudah dilaksanakan sebuah keikhlasan yang sangat tinggi dari orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahimunka tetapi yang membuat sedih Ibn Abbas radiyallahu anhumah terakhir beliau mengatakan aku melihat orang-orang yang melarang mereka yang beramar ma'ruf nahimunkar kepada mereka mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat dunia wal akhir dunia selamat dari hukuman jadi kera walaupun sang kera akhirnya mati dalam waktu satu bulan lenyap ini yang dikhawatirkan oleh beliau sedangkan kita kata beliau banyak yang kita lihat kemungkaran kemungkaran di mata kita tapi kita tak mampu berkata apa-apa itulah yang membuat sang imam menangis diam seribu bahasa tidak mau beramar ma'ruf nahimunkar walaupun kemungkaran ada di mana-mana dan di hadapannya dari kisah ini yang kisah ini adalah tefsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'ra'ab ayat 163 166 A'udhu bin la'i semil alimin syaitan rajim was'alhum tanyakan kepada mereka ya Rasulullah mereka siapa orang-orang Yahudi yang hidup bersama Rasulullah SAW saat itu tentang keturunan atau tentang nenek moyang mereka Al-Quryah yang berada di pinggir pantai ketika mereka melanggar perintah Allah di hari Sabtu ketika ikan-ikan yang ada di pantai dan di lautan datang pada hari Sabtu berlomba-lomba dan melimpah ruah padahal selain hari Sabtu ikan-ikan itu tidak pernah datang ke pinggir-pinggir pantai demikianlah kami menguji mereka dengan sebab mereka melakukan kefasikan ketika satu golongan di antara mereka memberikan perkataan memberikan komentar kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf naimunkar lima ta'iduna qawman kenapa kalian mau memberikan nasihat kepada suatu kelompok Allahumuhliguhum au muaddimuhum kepada satu kelompok yang sudah Allah pastikan mereka akan diadab akan disiksa dan dihancurkan azaban syedida ya hukuman menjadi monyet itu sungguh memilukan bagi orang-orang yang beramar ma'ruf naimunkar melihat duka nastafa ma'ruf mau kembali kejalan Allahumuhliguhum ketika mereka sudah meninggalkan semua nasihat nasihat para pengam ma'ruf naimunkar dilupakan sejarah melupakan para pelopor pelopor kebajikan sudah mendominasi kemungkaran yang luar biasa kemungkarannya sederhana ya waktu itu ini hanya gambaran dari Allah kemungkarannya cuma sederhana yaitu melanggar ngambil ikan pada hari sab 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 kalau sekarang riba lgbt tau lgbt lesbian gay banci apa lagi betul gak gak tau banci kan transgender banyak itu bahkan ada seorang yang bertema disininya tertulis prop dr kh tau prop dr kh prop dr kh jadi lengkap dari ujung sini sampai ujung sini sebab kalau ditulis pasti lengkap prop dr kh karena ada titiknya 4 gitu ya menyebutkan bahwa tak pantas Allah memberikan tafsir tentang seksual manusia jadi biarkan manusia mentafsirkan seksualitasnya masing-masing mau lesbian mau gay mau banci mau transgender mau dengan hewan mau dengan kecowak mau dengan tikus no problem yang penting mereka tak kehilangan kebinatangannya itu gak Abdul Wahid tadi yang bilang bukan anak melemparan wajah narkoba dimana-mana mistik dipakai oleh pake gelar ustadz lah pake mistik ya apalagi master master of mystik MM oh moaf master management seharusnya master of mystik dokter dari dukun ramalan jadi besar sekali dulu satu poin sekarang melimpah luar biasa kami selamatkan orang-orang yang melarang keburukan tadi sedangkan kami menghukum orang-orang yang zalim dengan azab yang amat pedih disebabkan perbuatan fasik mereka ketika sudah melampaui batas mendominasi menjadi budaya apa yang dilarang kepada mereka kami katakan kepada mereka jadilah kalian semua kera ada riwayat lain mengatakan kunu kira datan khasiin ada kera dan babi jadi babi lebih buruk mukanya daripada kera khasiin nya tepsir dari babi kira datan khasiin ada yang mengatakan yang muda jadi kera yang tua jadi babi mengerikan sekali dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah pelajaran yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Amar Ma'ruf Nahimunkar yang pertama adalah bahwa keruntuhan besar sebuah negara sebuah bangsa sebuah wilayah sebuah negeri sebuah kota adalah ketika mereka menyingkirkan hukum-hukum Allah dari mulai yang ngumpet sampai akhirnya mendominasi menjadi budaya negeri mistik yang sekarang menjadi dominasi budaya negeri kita dimana-mana selalu yang dihidupkan adalah budaya negeri Hindu bukan negeri yang sudah dibentuk oleh keislaman sedih sekali kita kalau sudah seperti itu mistik dimana-mana jadi figuran dan jari politikus coba lihat di televisi acara-acara mistik sangat besar luar biasa sampai dihidupkan kembali para dewa dan dewi yang ada di sinetron ini awal dari keruntuhan awal keruntuhan elot kita elat negeri elat adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ini yang pertama yang kedua adalah bahwa ketika Amar Ma'ruf Naimun kan ditinggalkan satu dua orang yang berbuat kerusakan pada akhirnya akan menjadi pelopor-pelopor kehancuran negeri kenapa karena terus merebak dan membesar ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam ketika beliau mengatakan celaka bangsa Arab ketika keburukan semakin mendekat saat itu ditanyakan kepada beliau apakah saat itu kita akan binasa hancur padahal di kalangan kita masih ada orang-orang saleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam menjawab na'am idha kathural khabad betul apabila keburukannya sudah mendominasi apabila keburukannya sudah mendominasi tadi satu dua satu dua ngumpet-ngumpet sekarang sudah membesar ya sudah membesar ada dua tafsarah penjelasan menurut para ulama silahkan nanti dilihat di dalam sarah kitab Bukhari Imam Bukhari Sahihul Bukhari sarahnya adalah yang dimaksud khabat dominasi keburukan itu ada dua penjelasan satu yang dimaksud adalah amal-amal yang buruk semakin mendominasi walaupun ada di negeri muslim akan membuat hancur yang salih pun akan tergusur terguras habis yang pertama walaupun ada di negeri muslim tetapi ketika amal sayyah semakin mendominasi kuat maka akan hancur negeri itu yang kedua yang dimaksud al-khabat disini adalah pribadi-pribadi yang busuk dan buruk orang-orang kafir ketika mendominasi sebuah negeri maka negeri itu akan hancur karena kekafiran itu sendiri akan membawa kepada pelanggaran hukum-hukum Allah yang sangat banyak Bapak sekalian mistik itu dari orang-orang kafir asalnya orang-orang islam ketipu dengan berbagai tafsir LGBT dari mana orang-orang kafir tidak ada orang islam orang islam itu sangat indah luar biasa tapi ketika mereka meninggalkan hukum Allah mereka akan terguras mistik narkoba apalagi riba semuanya dari orang-orang kafir dan didominasi jadi dua sisi ketika sudah mendominasi maka akan merebak menjadi sebuah gumpalan kehancuran yang ketika empat di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah di dunia ini maka kita pasti akan mendapatkan tiga golongan dalam kehidupan yang pertama golongan fisak orang-orang yang rusak tidak mau berhukum dengan hukum Allah meninggalkan hukum Allah tak peduli dengan hukum Allah bahkan membangkang hukum-hukum Allah bahkan dianggap hukum-hukum Allah sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan tidak pantas lagi kurang apa lagi kurang membaur kurang merakyat kurang berbagai ragam disebutkan golongan kedua adalah golongan yang beramar ma'ruf nahimunkar ini golongan orang-orang yang sering dibisikin oleh temannya sendiri ya udahlah biarkan saja kalian kan sudah belajar saja gak usah ngurusin orang lain udahlah kalian kan orang-orang yang baru disini gak usah banyak berkecoh dan lain sebagainya golongan yang ketiga adalah golongan yang diam cari selamat dan cari penghidupan gak mau hidupnya risau dengan ngurusin orang lain biarin aja orang lain mau mati gak mati rusak gak rusak hancur yang penting saya selamat kita lihat yang kelima yang kelima golongan alim yang pada mulanya banyak tapi sedikit demi sedikit banyak yang diam dan tidak berusaha untuk ammar ma'ruf mencari aman dan logika kemapanan mereka akan termasuk golongan yang ketiga yang di dalam tefsir dikatakan tidak jelas apakah mereka dihukum atau tidak dihukum ada dua pendapat di kalangan ulama tefsir ada yang mengatakan mereka dihukum sama dirubah menjadi monyet karena sama perilakunya diamnya seseorang terhadap keburukan sama dengan dia melakukan keburukan karena rizok ada pendapat kedua mereka memang tidak dirubah menjadi monyet tetapi mereka dihukum dengan hukuman yang tidak se selemah dirubah jadi monyet tidak juga se kurang pedihnya tidak lebih pedih dari dirubah jadi monyet apa ada tiga hukuman yang Allah berikan buat orang-orang yang diam dari amar ma'ruf naimunkar pertama kematian hati mereka hati mereka mati tidak lagi kenal dengan yang baik kemana yang buruk bagi mereka akhirnya yang benar dipertanyakan akhirnya ini jadi terbalik manusia yang salah dibela dengan berbagai alasan kebenaran sudah tidak pas untuk diwujudkan tapi perlu ditapsir ulang kesalahan harus tetap dipertahankan karena sudah diwujudkan dan berhasil menghidupkan begitu yang ada sama sekarang juga banyak dia tidak rusak orangnya tidak berbuat maksiat tetapi pemikiran hatinya sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat selalu berada di belakang pelaku maksiat pembela orang-orang yang maksiat dalam hal ini dalam suatu nasihat Hudaifah Ibnul Yaman ini perlu diingatkan kepada kita sekalian nasihat dari Hudaifah Ibnul Yaman Radiyallahu Ani beliau mengatakan ini ketika mereka sudah mati jiwanya akan datang satu masa dimana masa itu bangkai himar yang sudah membusuk jifah bau menyengat bangkai himar lebih mereka senangi daripada orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada mereka ngeri ngeri kalau melihat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mendingan duduk dimana berhadapan dengan bangkai himan sebab paling cuma bisa nutup hidung gampang kan tapi kalau melihat yang amar ma'ruf nahi munkar sebentar-bentar salah sebentar-bentar gak tepat sebentar-bentar kurang pas sebentar-bentar melanggar hukum Allah diluruskan terus-menerus kondisi seperti ini yang sangat memilukan buat orang-orang yang diam ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu yang pertama kematian hati-hati mereka sudah tidak tahu mana yang benar yang kedua doa-doa mereka ditolak berdoa kepada Allah sudah tidak diterima enggak ada lagi doa yang diterima kalau sudah doa tidak diterima bagaimana mereka menumpahkan rasa bersalah mereka dihadapan Allah tertutup pintu buat mereka untuk mengadukan kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah yang ketiga kehancuran negeri ketika amar ma'ruf nahi munkar diam seribu bahasa tidak ada lagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebuah hadis Rasulullah SAW yang kita sudah tahu sama-sama sering mendengarnya dan sering pula kita membacakannya yaitu tentang syafina kita naik di atas perahu perumpamaan suatu proses amar ma'ruf nahi munkar dakwah menyeru kebaikan melarang kemunkaran mencegah kezaliman seperti orang-orang yang sedang berada di atas perahu yang berada memiliki dua tingkat ada yang berada di atas tingkat pertama ada yang berada di angkat bawah yang di bawah kalau mau mengambil air dia harus melewati orang yang di atas dan mengambil langsung dari atas dan kembali lagi ke bawah mulailah tafsir baru muncul dari yang bawah karena merasa gelisah selalu melewati yang atas tidak mau mengganggu yang atas padahal itu adalah kamuplase alasan dalam diri tidak mau lelah ya tidak mau lelah akhirnya berpikir lebih baik kita lobangi yang bawah supaya tidak mengganggu yang atas dia lupa kalau dia melobangi yang bawah bukan hanya dia yang hancur yang atas pun akan hancur dan yang atas pun pura-pura tidak mengerti atau kura-kura di dalam api kura-kura di dalam api kan bego ya ya iya ngapain dia di situ udah tahu api diem lagi kura-kura di dalam api atau pura-pura tidak tahu tidak ngerti diam yang atas biarin aja toh yang akan repot yang bawah kita sih tetap tenang berada di atas siapa bilang coba sebentar lagi anda buktikan kalau anda diamkan terus yang bawah maka kapal itu pun akan tenggelam begitulah ketika Islam tidak didakwakan ketika Amar Ma'ruf Naimunkar keislaman tidak merebak di dunia di negeri kita ini maka sebentar lagi negeri ini akan lenyap dan itu pertanda umat Islam adalah pembuat penghancur pertama dari negeri yang tercinta ini sebab ketika anda mendakwakan Islam ketika anda Amar Ma'ruf Naimunkar berarti andalah orang pertama yang membela negeri ini menjadi negeri yang akan langgang yang akan terus dinikmati oleh anak cucu kita tidak berada dalam kehancuran tetapi ketika diam tidak Amar Ma'ruf dan Naimunkar maka negeri ini akan mengalami kehancuran yang luar biasa jangan-jangan negeri yang bernama negara kesatuan Republik Indonesia akan hancur dan lenyap dari permukaan bumi ketika rakyatnya yang bernama Muslim tidak melakukan dakwah Amar Ma'ruf Naimunkar bencana besar untuk itu kita ingin menyampaikan kepada Antum semua kalau kita dakwah karena inti dari Amar Ma'ruf Naimunkar adalah dakwah isinya yang sudah kita bahas sejak awal itu dakwah tidak ada selain dakwah jangan harap selain dakwah tidak mungkin lurus tidak mungkin umat ini kembali tanpa dakwah hanya dakwah yang mampu merubah umat ini kalau kita semua dakwah itu berarti kita membela dua milik kita yang tercinta yang pertama membela is sebab Islam yang diajarkan kepada mereka dan Islam tak pernah mengajarkan kemungkaran Islam tidak pernah mengajarkan keburukan Islam tidak pernah mengajarkan kehancuran yang mengajarkan kehancuran dan kerusakan adalah syaitan dan itu bukan ajaran Islam innama ya'murukum bis su'i wal fahsyai wa antaqulu alallahi ma'la ta'lamun itu syaitan dan kalau kita bela Islam berarti kita bela negara 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 ini akan langgang negara ini akan selamat dari para perusak negeri ini perusak negeri negeri ini baik orang-orang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang mau merusak negeri ini dengan kerusakan maksiat yang luar biasa kita sudah bilang tadi kalau kita mau menghitung saja sedikit saja dari apa yang nampak di hadapan kita maka sudah selayaknya kita memfokuskan diri untuk melakukan amar ma'ruf besar-besaran terhadap umat ini pertama sudah kita katakan mistik tadi sudah merebak besar-besaran yang kedua miras beberapa tahun sebelum ini mungkin 2016 2015 hari raya tahun baru banyak yang meninggal atau wafat sampai 20-30 dalam satu menit karena apa miras oplosan betul kak dan itu muslim muslim itu saya kan sekali Ciamis Bandung Jakarta kita khawatir jangan-jangan malam tahun baru kemarin itu masih penuh dengan miras-miras yang ada di kampung-kampung kita bahaya besar sedang menghadap bukan sekedar bahaya mereka tewas tapi ada yang lebih mengerikan kalau murka Allah sudah tumbuh ke dalam jiwa-jiwa mereka mungkin rupanya tidak jadi monyet tapi jiwa mereka sudah berubah menjadi monyet naudzubillah ya narkoba setiap hari kita dengar para pejabat kita habis-habisan ubrak-abrik narkoba muncul yang lebih gede baru yang ditangkap sekian miliar muncul yang triliun dimana itu mereka karena selama ini kita diam selama ini kita diam kita asyik dengan pengajian kita pengajian kita disana lagi gak kenal kola haddasana boro-boro masa mau selama kepada mereka mas haddasana fulan haddasana fulan haddasana geplak haddasana gua kagak kenal haddasana iya tak mereka butuh orang yang datang kepada mereka ini haram anda bencana besar Allah ciptakan anda sehat anda hancurkan kehidupan anda sendiri tak punya kehidupan anda di akhirat anda lebih celaka kembali ke jalan Allah taubatlah oleh anda insyaAllah banyak yang taubat cuma sayang belum ada yang berani beraninya kalau bawa pentungan kita seakan-akan mau ribut dulu gak usah biarin aja kita cuma mau bilang sama mereka ini gak boleh ini berbahaya buat kehidupan buat kehidupan anak cucu anda menjadi bencana besar coba kalau para pengedar narkoba itu didatengin bilangin emas dosa besar di penjara-penjara saya berharap penjara-penjara itu dijadikan pesantren jangan cuma dikasih makan doang kalau cuma dikasih makan merugi besar betul udah gak muat pajak kita juga dinaikin terus jadinya lepot kita buat orang yang ada di penjara berikan mereka yang benar islam yang benar izinkan orang-orang yang beragama benar berakhlak benar dan mulia untuk datang membina akhlak-akhlak mereka yang benar dukung mereka bukan malah dicurigai gitu ya jangan dilihat dohirnya emang kita gayanya gini emang begitu cuma gini bajunya satu-satunya gak ada lagi mau gimana lagi masa mau dipaksain pakai jas ya disuruh pakai sorban gak bisa pak kenapa saya bukan levelnya baca kitab juga kagak bisa saya cuma bisa satu rugi pak kalau gak beramal soleh gak beriman rugi bapak mabok itu bisa matikan diri bapak dan orang tua bapak rugi itu yang saya bisa saya gak bisa baca kitab jadi saya gak pakai sorban jadi jangan dicurigai kalau gak pakai sorban biarin aja gitu ya pakai lepis lagi datangnya kemana ke penjara biarin aja yang penting memberikan kebenaran kepada mereka kita lihat zina dan lgbt besar-besaran dimana-mana ya kalau yang ditangkep adalah para psk pekerja seks komersial seks ada pekerjanya ini halal bekerja bekerja tuh halal walaupun seks tapi halal karena ada kata pekerja cuma kadang ada yang legal ada yang gak legal kalau yang legal cukup diberikan nasihat tapi yang gak legal tangkep-tangkepin aja gak ngerti saya jangan-jangan yang legal ustadznya nih yang pegang gitu kan iya gak siapa yang bisa memberikan nasihat kepada yang legal bingung kan lagi dinasehatin segini ini jadi gimana serius tidak mau merubah lgbt dan zina lgbt dibela habis-habisan ini hak asasi manusia mereka juga manusia iya kita gak mengatakan mereka binatang cuma perbuatan mereka perbuatan kebinatangan kembalikan kepada kemanusiaan bukan mau dibunuh bukan mau diserang tapi dikembalikan mereka kepada kemanusiaan bela islam dengan cara seperti itu harus kita berani harus datang dan yang terakhir adalah riba dimana-mana bank-bank kita usaha-usaha kita bisnis-bisnis kita masih penuh dengan riba akhirnya banyak juga tafsir yang baru-baru gak apa-apa kalau ridho sama ridho kan antarodin ridho gak orang dikasih utang mas saya utangin kamu tapi kembalikan setiap bulan sekian persen waduh gimana pak ridho gak kalau gak ridho gak apa-apa saya gak maksa kok halal kan halal ini baik ini jual beli siapa bilang antarodin kayak gitu antarodin bukan masalah sekedar bilang ridho nah kalau begitu habis kita ya gak gitu antarodin itu ada unsur-unsur antarodinnya di dalam transaksi bukan sekedar ngomong ridho ridho kayak orang mau nikah saya nikahkan bulan ibnu bulan sah sah udah sah belum kenapa napasnya masih terputus wah repot hamad nikah pakai napas yang bengek yang susah kan gak sah sah kenapa habis setiap kalimat napas jadi kembalikan ke jalan kebenaran biarkan orang-orang yang berdakwah membela agamanya dan membela negeri ini dukung mereka dan kita semua harus menjadi pejuang-pejuang Islam untuk amar ma'ruf naim nunkar bela Islam dan bela negeri yang tercinta ini setuju? sepakat? mau? siap? awas lo mundur besok saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita harus belajar dari apa yang Allah berikan semua kisah semua kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah ibrah buat kita walaupun tak banyak ayat yang diberitakan walaupun tak banyak ayat yang dibacakan tapi satu ayat kisah saja untuk memberikan peringatan bagi orang yang masih mempunyai iman kesiapannya akan tumbuh seperti seorang Habib An-Najjar yang cuma pemintal benang ketika mendengar saudaranya sedang dikepung oleh orang-orang fasik karena dia berdakwah karena dia amar ma'ruf nahi munkar bangkit jiwanya untuk membela tak peduli dengan kehidupannya dia lari mengejar pembelaan terhadap Islam dan negerinya dengan mengatakan mengapa kalian tidak mau beriman dan kembali ke jalan kebenaran seperti yang diserukan mereka mereka tak minta uang dari kalian mereka tak minta jabatan dari kalian jangan harap besok saudara-saudara sekalian ketika hari ini diseru untuk amar ma'ruf nahi munkar kita ada janjikan kalian semuanya yang jadi Pak RT yang jadi Pak RW yang jadi Pak Kapolsek emang ada anuannya kalau Pak Kapolsek ada jalurnya ada apa lagi jadi menteri jadi lurah jadi apa lagi presiden boro-boro ngurus rumah tangga ajak agak pada bisa ngurus negara gitu ya kita tidak akan menjanjikan itu kita menjanjikan dua hal pertama selamat di dunia dengan kebahagiaan anak cucu kita kurrota a'yun dan selamat di akhirat memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala cukup buat kita sebagai kebahagiaan yang kita terima dari hasil jerifaya Allah tentukan kita menjadi pejuang-pejuang amar ma'ruf nahimun munkar siap siap catat namanya sebab kan dicatat kan kita udah bilang majita ma'a kaumun hari ini yang berkumpul namanya dicatat kalau yang bilang disananya ah saya mau bilang aja siap sini mah terserah nanti dicatat juga ingat ayo jangan lupa anda semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan pada diri kita sekalian memberikan kekuatan iman pada diri kita sekalian memberikan istiqamah sampai mati wa la tamutunna illa wa'antum maslimun subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati